Halo Sobat Audio ketemu lagi dengan saya tidak usah berlama lagi langsung saja kali ini kita akan membahas atau mereview soldier sunshine ini ini setelah pemakaian sekian lama akan saya review bagaimana rasanya memakai soldier balap ini oke untuk yang pertama soldier ini adalah kuatnya 60w tegangan 220v dengan dilengkapi pengatur atau pengontrol suhu ini ada tulisannya ini bisa kita adjust kita atur lalu untuk mata soldiernya ini modelnya seperti ini selongsong dalamnya pemanasnya berupa elemen keramik untuk kelebihannya kelebihannya ini tentunya yang pertama ini bisa diatur suhunya suhunya bisa diatur suhunya lebih stabil lalu pilihan mata soldiernya ini banyak ya dari yang lancip gempeng macam-macam ini lalu ini gagangnya sudah karet ukurannya kecil dan panasnya itu tidak merambat ke bagian tangan ini dari ujung sampai sini itu jaraknya sangat dekat sekali ya ini jadi tidak terlalu jauh dengan benda yang akan kita solder berbeda dengan solder yang pada umumnya yang biasa itu biasanya ini agak panjang ya jadi agak jauh agak sulit untuk menyolder lalu untuk kekurangannya kekurangannya ini yang pertama adalah ini saya rasakan adalah ini mungkin kualitasnya kurang bagus ya ini mata soltirnya ini agak cepat rusak ini ujungnya sudah seperti patah lalu yang kekurangannya lagi ini yang saya beli ini mata solternya ini lubangnya diameternya itu terlalu besar untuk solder ini jadi agak longgar ya kalau dipasang lalu untuk kekurangannya lagi ini kalau untuk menyoldir komponen yang besar-besar seperti terminal atau kaki atau konektor itu tenaganya agak kurang ya dibanding dengan solder yang biasa karena solder biasa itu besinya mata soldernya itu lebih besar daripada ini ya jadi itu panasnya itu lebih tahan lama dibanding dengan mata solder yang ini jadi kalau kita menyoldir kaki yang besar seperti konektor itu untuk solder ini agak seperti ketater ya panasnya seperti ketater tapi masih masih kuat tapi agak kurang tenaga seperti itu mungkin harus pakai mata yang lebih besar yang seperti ini kalau untuk mata standar ini kurang cocok untuk menyoldir bagian yang besar-besar bagian yang besar-besar kaki yang besar lalu ini ya saya kasih perbedaannya ini lebih besar ini 60 Watt yang ini juga 60 Watt tapi ininya itu lebih besar dan juga lebih berat jadi ini lebih teraganya panasnya itu lebih lama habisnya daripada yang ini karena ininya lebih besar ini perbedaannya juga sangat jauh sekali ukurannya dan ini untuk yang solder 40 Watt ini perbandingannya 40 Watt ini ukurannya diamaternya sekitar 4 mili oke ya saran saya untuk solder ini cocoknya untuk menyoldir komponen yang kecil seperti resistor dan lain-lain komponen kecil ini cocok tapi untuk komponen-komponen yang besar ini saya rasa kurang cocok baik pakai solder manual yang seperti ini atau yang 60 Watt besar ini seperti ini atau bisa juga memakai yang 60 Watt model seperti ini tapi dilengkapi dengan mengatur suhu itu lebih baik ya oke mungkin cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya oke sampai jumpa dan terima kasih terima kasih selamat menikmati